ya ibu mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak semua sehat ya hari ini Alhamdulillah sehat Bu Alhamdulillah semoga selalu sehat ya jangan lupa ya tetap patuhi protokol kesehatan ya 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 kita bisa tetap melakukan aktivitas ya dengan sehat ya ya ini kita pertemuan kedua ya bertemu lagi di semester 7 ya dengan mata kuliah apa hari ini apa mata kuliah kita apa manajemen tematik Bu ya oke manajemen tematik ya jadi untuk minggu Ibu kemarin Ibu sudah share ya RPS dan juga kontrak perkuliahan ya jadi sudah dibaca untuk RPSnya sudah belum sudah dibaca RPSnya hari ini apa kita acara di RPS apa kegiatan apa Hai apa Hai materi kita apa di pertemuan kedua di RPS Hai apa review manajemen ya jadi sebelum kita masuk ke materia jadi perlu Ibu sampaikan bahwa untuk perkuliahan manajemen tematik itu kita banyak mereview ya yang pertama kita review manajemen secara umum ya itu sudah pernah kalian dapatkan ya di awal-awal semester ya kemudian di semester lima kemarin kalian mengambil konsentrasi ya jadi ada ada berapa konsentrasi di prodi kita 4 apa saja ya ya jadi kita ada empat konsentrasi ya jadi nanti di manajemen tematik kita juga akan mereview dari keempat konsentrasi ya meskipun kalian ada yang mengambil mata kuliah eh konsentrasi keuangan ya tapi nanti kita juga akan mereview konsentrasi pemasaran SDM operasional dan juga keuangan ya jadi tapi kita hanya overview ya jadi secara garis sebesarnya jaga gambaran saja ya jadi apa yang dipelajari di manajemen keuangan ya manajemen SDM pemasaran operasional ya jadi meskipun kalian tidak mengambil konsentrasi tersebut tapi kalian sudah ada gambaran ya apalagi nanti kalian ini semester tujuh ya semester tujuh itu sudah mulai membuat proposal ya sudah ada yang proposalnya sudah siap atau RUP belum belum sudah Bu sudah 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 siapa Mayang sudah iya Bu sudah ya sudah dapat pemimbing belum sudah Ibu sudah ya oke yang bagus ya yang sudah silahkan untuk dikerjakan ya jangan berlama-lama ya kalau bisa on time ya 4 tahun kalau bisa 3,5 tahun sudah selesai ya jadi jangan ditunggu untuk nambah semester ya jadi dipercepat jadi nanti untuk manajemen tematik kita akan banyak mereview jurnal ya jadi ini tugas kita setelah UTS nanti kita akan adakan seminar ya seminar lah nanti kita bisa apakah kita secara offline atau bisa secara online tetapi dengan zoom atau cukup diskusi disikuli nanti kita lihat perkembangannya ya tetapi nanti Ibu akan membagi kelompok-kelompoknya ya jadi nanti akan dibagi menjadi tujuh kelompok ya jadi yang dua kelompok nanti untuk konsentrasi konsentrasi pemasaran kemudian dua kelompok untuk konsentrasi SDM dua kelompok lagi untuk keuangan dan satu kelompok untuk operasional ya jadi nanti untuk tugasnya kalian akan untuk kelompok penyaji ya itu silahkan untuk mencari satu jurnal ya dengan konsentrasi yang sudah ditetapkan nah untuk topiknya bisa yang sudah ibu sampaikan di RPS RPS sudah ada ya ibu masukkan tetapi bisa juga kalian memilih sendiri topiknya ya tetapi yang berhubungan dengan konsentrasi yang bagian-bagian kelompok kalian ya jadi nanti untuk untuk selesai untuk kelompok lain itu membuat resume ya dari jurnal atau materi yang disampaikan oleh kelompok penyaji ya itu adalah tugas kalian setelah ujian ujian tengah semester ya tetapi kalau sampai ujian tengah semester nanti kita akan mereview ya jadi dari konsentrasi keuangan SDM pemasaran dan operasional ya jadi nanti kalian punya gambaran semuanya ya apa sih yang dipelajari untuk masing-masing konsentrasi ya seperti itu jadi untuk tugas ada pertanyaan tidak untuk kelompok sudah ibu buat cuma belum ibu share ya atau ibu bacakan saja untuk kelompoknya ya silahkan dicatat ya bu oke ya kelompok satu ini konsentrasi pemasaran ya jadi kelompok satu kelompok dua nanti konsentrasi pemasaran ya yang kelompok satu Fahrizat dua kemudian Andre Optimal Tasya dan Rahmat itu kelompok satu pemasaran ya sudah untuk kelompok dua juga pemasaran yaitu Emilda Kartika Cynthia Nestiti dan Nur Intan itu kelompok dua pemasaran ya yang kelompok tiga itu SDM jadi dicatat masing-masing ya siapa kelompoknya ya kelompok tiga SDM Nitri Medina Afri Mohamad Rian dan Anifa kemudian kelompok empat sama SDM yaitu Mayang Gusmawati Helmi Kasmuri dan Mayasari kelompok empat ya kelompok lima dengan kelompok enam ini nanti keuangan konsentrasi keuangan ya kelompok lima Visi Trilliana Winda Ayu dan Nur Aprilah kelompok lima kelompok enam Sirilah Alfisahri Wahyu Gustra dan Fatmawati kemudian untuk kelompok tujuh itu operasional ya operasional yaitu Devika Ria Diki dan Dinihari oke sudah jelas ada yang mau ditanyakan tugasnya sudah jelas ya sudah belum bu kelompok tujuh tadi bu kelompok berapa ya ulang kelompok tujuh bu kelompok tujuh Devika Ria Diki Dinihari oke bu sudah lainnya sudah jelas sudah ya sudah bu oke jadi silahkan dipersiapkan ya jadi nanti setelah UTS langsung kita mulai ke tugas kelompok ya baik untuk materi hari ini kita akan mereview ya tentang manajemen ya pernah kalian pelajari di awal semester nah ibu mau tahu dulu nih seberapa pemahaman kalian kelompok satu bu ulang bu nah kelompok satu Pak Rizan Andre Optimal Tasya dan Ahmad sudah ada ada lagi lima orang berarti ya bu iya kelompok satu kelompok dua lima berlima yang lainnya berempat sudah baik bu sudah ya baik sekarang kita akan mereview sebentar nih tentang manajemen ya manajemen kemarin di awal semester ya sudah dipelajari apa sih sebenarnya pengertian dari manajemen itu apa pengertian dari manajemen ya mengatur bu ibu alfi sahri mana sekalian ibu absen alfi sahri mana alfi sahri di teman jaringnya ini bu kenapa enggak apa Andre jaringannya mungkin bu jaringan jaringan Andre juga patah-patah duk iya Hujan ya Hujan soalnya bu Oh ya Disini udah terang nih Jadi kartu pun Ikut Anjur juga sama hujan bu Ikut juga ya Ikut bu Enaknya memang tidur ya Hujan-hujan jam segini Habis makan siang Salahnya belum makan Belum Kenapa belum makan jam segini Kalau makan nanti kan ngantuk Setelah kuliah ya Saya pun belum makan juga Kenapa itu tadi Nanti kalau udah makan Kenapa Oke Andre Mana suaranya Andre Andre Apa manajemen Andre Masih patah-patah Putus-putus Patah-patah putus-putus Andre Sinyalnya Sintia mana Sintia Ariyati Saya dengan juga bu Ya bu Sintia mana On camera Halo Ya oke Sintia Apa pengertian manajemen Sintia Suaranya Sintia Menajemen itu Mengatur Apa sih Sintia Mengatur Mengolokasikan Sama menyelesaikan Itu bu Memanaj Apa yang dimanaj Apa yang diatur Waktu bu Untuk Pekerjaan Atau tujuannya Selesai tepat waktu Oke Sintia Kemudian Sirila Mana Sirila Ya bu Oke Apalah Sirila Manajemen Menurut Sirila Mengelola Sesuatu bu Mengelola Tempatur Waktu Waktu Ada lagi Mau ditambahkan Mengelola Waktu Berarti Kalau kita Mengelola Waktu Kita Itu juga Bisa Diatikan Management Ya Itu Klaim Kalau Management Waktu Tapi Ini Management Secara Umum Ya Dalam Suatu Organisasi Apa Ada Mau ditambahkan Lagi Sirila Mengatur Segala Sesuatu Yang Dikerjakan Mengatur Mengatur Segala Sesuatu Yang Dikerjakan Ya Satu Lagi Devika Dila Ya Bu Apa Pengertian Dari Management Devika Management Management Itu Proses Perencanaan Pengorganisasian Proses Kontrol Terhadap Sumber Daya Untuk Mencapai Tujuan Mencapai Tujuan Efektif Dan Efesien Ya Oke Good Diki Prayugi Mana Diki Iya Bu Diki Mana ya Oh Diki Apa sih Tujuan Management Itu Apa Tujuan Tujuan Management Itu Apa Bentar Bu Seperti Menggambarkan Cakupan Yang Tertentu Menyarankan Kepada Pengertian Bu Seperti Seperti Ingin Direalisasikan Apanya Yang Direalisasikan Yang Dikerjakannya Yang Dikerjakan Direalisasikan Tujuannya Itu Ada lagi Enggak Emilda Coba Ditambahkan Emilda Coba Tujuan Management Apa Untuk Mengamankan Hasil Maksimum Dengan Upaya Dan Sumber Daya Minimum Mau Tambahkan Ada yang Mau tambahkan Sudah Sudah Visi Mana Visi Iya Bu Ya Mau menambahkan Lagi Apa Tujuan Management Kalau Menurut Saya Management Itu Mengatur Mengatur Dan Apa Aksi bahasanya Ya Apa Untuk Mengatur Dan Memastikan Kelancaran Dan Koordinasi Fungsinya Perusahaan Bu Disini Gunanya Untuk Membantu Dalam Memberi Manfaat Maksimal Kepada Karyawannya Di perusahaan Tersebut Oh Kemudian Untuk Fungsi Management Gus Mawati Apa Fungsi Management Ana Gus Mawati Iya Bu Apa Fungsi Management Gus Ma Fungsi Fungsi Manajemen Pernah Dipelajari Semua Ya Pernah Bu Ya Apa Fungsi Manajemen Fungsi yang Paling Dikenal Banyak Organisasi Bu Ya Apa Fungsinya Apa Sebagai Apa Fungsinya Sebagai Pencanaan Organisasian Pengarahan Dan Pengendalian Oke Good Helmy Satu lagi Apa Helmy Mana Helmy Helmy Ya Bu Coba ulangi lagi Helmy Apa Fungsi Management Mana Kamera Ini dulu On Kamera dulu Sudah Mandi Belum Sudah Bangun Belum Kemarin Jam Satu Itu Ada Yang Ikut Kuliah Baru Bangun Tidur Sudah Mandi Helmy Sudah Bu Sudah Oke Sebutkan Fungsi Management Apa Saja Fungsi Management Itu Planning Perencanaan Organizing Controlling Sebelum Controlling Sama Sama Apa Bu Actuating Yang Pelaksanaan Actuating Ya Oke Good Satu lagi Kartika Mana Kartika Hai Bu Oke Ulangi lagi Kartika Apa Fungsi Management Pengarahan Urut Ya Urut Ya Perencanaan Organisasian Pengarahan 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 Ada yang mau di Revisi gak Pengarahan Pengarahan Apa Pengarahan Satu lagi Maya Sari Mana Ya Bu Fungsi Management Fungsi Management Adalah Sebagai Perencanaan Suatu Organisasi Untuk Mengarahkan Dan Mengendalikan Suatu Objek Objek Itu Sepertinya Perusahaan Kita Bagaimana Kita Memplanning Memanagenya Agar Bisa Mencapai Bisa Mencapai Pengendalian Pengarahannya Sudah Tepat Pemorganisasian Tepat Perencanaannya Sudah Tepat Tepat Tadi sudah Pengertian Management Sudah Tujuan Management Sudah Unsur Management Fungsi Fungsi Management Sudah Nah sekarang Apa Unsur Management Mayang Mana Mayang Ya Unsur Management Apa saja Mayang Unsur Management Itu Ada Manusia Ada Buang Ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nesri 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 presenti Tadi dari Mayang ada tiga Unsur, manajemen, tambahkan lagi Atau ulangi, apa lagi tadi? Aduh, apa ini? Ada unsur, manusia, uang Terus Apa lagi? Mana kameranya? Nggak tahu lagi, Bu Sama kayak Mayang aja, Bu Nggak mau dia, Bu, tekan HP-nya Mana bisa? Sama dengan Mayang apa? Sama kayak Mayang tadi, ada unsur, manusia, uang Terus, apa lagi? Mau ditambahkan lagi? Nggak tahu lagi, Bu Dan lumayan Pakai di luar kepalanya Nor Aprilnya mana? Alhamdulillah Kita tambahkan lagi apa? Unsur manajemen Unsur manajemen itu ada Tenaga kerja Uang yang diperlukan Terus Bahan-bahan yang diperlukan Sistem kerja Sama Mesin-mesin yang diperlukan Untuk mencapai tujuan Ada lagi Pasarnya, Bu Pasarnya, Bu Jadi ada Enam ya Unsur manajemen Nah, coba tanya Nur Itan Nur Itan mana? Sebutkan Ke enam Unsur manajemen tadi Mana Nur Itan? Ya, Bu Sebutkan tadi Unsur manajemen Tadi ada enam ya Sudah disebutkan teman kalian tadi Sebutkan diulang, Bu Iya, diulang Apa saja? Tenaga kerja Terus Uang Terus In Apa? Market Market, Bu Pasar Terus Apa lagi tadi? Metodenya, Bu Metode Terus Apa lagi? Satu lagi Secara Kameranya tanya Perlengkapan, Bu Apa? Barang dan perlengkapan, Bu Nah, kurang Bukan Tadi berhasil, kan? Kurang satu lagi Terus Sekarang Berlengkapan, Bu Cuman itu tadi, Bu Ingat, Bu Tidak, itu Optimal mana? Hadir, Bu Ya, sebutkan optimal Apa Unsur manajemen tadi? Yang pertama itu Manusia Yang kedua Uang Yang ketiga Bahan Yang keempat Mesin Yang kelima Metode Sama pasar Ya, good Itu ya Jadi itu adalah Unsur Manajemen Kemudian Rahmat Henrisa Mana, Rahmat? Hadir, Bu Ya, Rahmat Sebutkan Tingkatan Manajemen Apa saja Tingkatan Manajemen itu? Tingkatannya Enggak tahu, Bu Enggak tahu Maksudnya Enggak tahu Bu Apa dijawab Apa yang Ada di pikiran Rahmat Kalau ditanya Tentang Tingkatan Manajemen Hilang semua, Bu Kalau ditanya Hilang semua Ada yang nyantel Sikit-sikit Sama sekali Enggak ada Enggak Enggak Baik, Bu Mayang ingat, Bu Apa, Mayang? Manajemen Puncak Manengah Sama lini pertama Ya, good Kemudian Tunggu Reza Mana Reza? Reza? Ada, Bu Reza Manajemen Puncak Itu siapa Yang disebut Manajemen Puncak Reza Manajemen Puncak Manajemen Yang Bertanggung Jawab Bentar, Bu Atas Kinerja Manajemen Organisasi Secara Keseluruhannya Siapa Yang termasuk Di situ? Ya, pemimpin Itu siapa? Ya, oke Siapa? Direktur, Bu Ya Direksi Ya Terus CEO CEO Ya Direksi CEO Oke Tadi Reza Rian Mana Rian? Rian Tadi sudah Kalau Yang termasuk Manajemen Menengah Itu siapa? Rian Siapa? Misalnya Siapa? Manager Manager Ya Ya Oke Terima Dina Saya, Bu Ya Buka sebutkan tadi Tingkatan Manajemen Ada Top Manajemen Middle Manajemen Sama Low Manajemen Bu Ya Termasuk Top Manajemen Tadi Siapa? Apa, Bu? Ya Termasuk Top Manajemen Oh Yang CEO Kayak Pemilik Perusahaannya, Bu Pemimpinnya, Bu Oh Diwan Direksi, ya Ya, Bu Dengan Triliana Mana Triliana? Saya, Bu Ya Triliana Coba sebutkan tadi Unsur Manajemen Unsur Manajemen Ada Enam Itu ada Manusia Ada Uang Ada Metode Mesin Market Sama Satu lagi Apa tuh Lupa, Bu Satu lagi Tahan Satu lagi Lupa, Bu Tahan Tahan Bahan Tahan, Bu Sebenarnya Material, ya Oke Wahyu Kustra Mana, Wahyu? Tadir, Bu Karena wajahnya Oh, iya Wahyu Manusia Tadi ada Unsur Manajemen Itu Manusia Manusia Itu Disitu Berfungsi Sebagai Apa? Penggerak, Bu Penggerak Ya, Good Penanggur Terus Apalagi Memimpin Ya Oke Sudah, Good Ada, Bu Oke Winda Ayu Ada, Bu Mana Winda Ayu Ada, Bu Oh, iya Winda Kalau Tadi ada Material Ya Ada material Atau bahan Ya Itu Apa saja Yang termasuk Dalam material Itu Dan digunakan Untuk apa Bahan baku Ya Bahan baku Ya Digunakan Untuk Produk Engkau Cari Pengganti Suara Wahyu Kustera Lupa ya Ini Mewetkan dulu Baik ya Jadi itu Tadi Kita Review Tentang Manajemen Secara Keseluruhan Ya Ini Coba Ibu Share Ada Materi Nanti Ibu Akan Share Juga Di Akhir Perkuliahan Nanti Silahkan Untuk Dibaca Baca Lagi Ya Ya Bu Tidak 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 Bisa Bisa Dilihat Ini Kelihatan Ya Kelihatan Bu Oke Ya Ini Untuk Manajemen Ya Kita Tadi Sudah Belajar Tentang Pengertian Tujuan Fungsi Unsur Dan Tingkatan Tadi Sudah Disampaikan Juga Ya Sudah Kita Pelajari Juga Bahwa Pengertian Manajemen Ya Intinya Bahwa Manajemen Itu Adalah Seni Ya Seni Mengatur Mengelola Ya Melaksanakan Juga Mengendalikan Apa yang Dikelola Apa yang Diatur Yaitu Organisasi Nah Ini Adalah Pengertian Dari Secara Etimologi Ya Dari Secara Bahasa Inggris Ini Memanage Seni Melaksanakan Dan Mengatur Atau Mengelola Ya Kemudian Dalam Bahasa Italia Ini Dengan Mengendalikan Artinya Kemudian Dalam Bahasa Perancis Mengatur Ya Itu Intinya Nah Kemudian Ada Pengertian Ya Pendapat Daripada Para Ahli Ini Ada Beberapa Ahli Yang Mendefinisikan Manajemen Ya Nanti Silahkan Dibaca Baca Juga Tetapi Yang Umum Biasanya Kita Memakai Ini George R. Terry Ini Pendapat Dari Beberapa Ahli Tentang Manajemen Nanti Silahkan Dibaca Baca Lagi Tetapi Intinya Bahwa Manajemen Itu Mengandung Tiga Pengertian Ya Dari Pendapat Pendapat Tadi Yang Pertama Manajemen Itu Adalah Sebuah Proses Ya Kemudian Manajemen Itu Sebagai Suatu Kolektivitas Ya Antara Orang-orang Yang Melakukan Aktivitas Manajemen Kemudian Kemudian Manajemen Bo Tidak ada Nampak Kenapa Selainnya Tidak ada Layarnya Disitu Cuman Layar Zoom Doang Layar Zoom Doang Bo PPT Yang ada Tidak 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 Belum Buka Bo Tidak Tidak Sama Bu Sama Bu Masih Layar Hitam Bu Oh iya Sebentar ya Sekarang Kelihatan Kak Sudah Bu Sudah Ya Oke Ini ya Intinya Tadi Dari Beberapa Pendapat Ahli Tadi Bahwa Manajemen Ya Itu Mengandung Tiga Pengertian Ya Tadi Sebagai Suatu Proses Pengertian Pertama Pengertian Kedua Itu Sebagai Kolektivitas Ya Antara Orang-orang Yang Melakukan Aktivitas Manajemen Dan Pengertian Yang ketiga Yaitu Sebagai Suatu Seni Atau Art Ya Jadi Ini Adalah Pengertian Manajemen Ya Jadi Ada Tiga Yaitu Adalah Suatu Proses Kolektivitas Dan Juga Seni Atau Art Ya Ini Dari Beberapa Pendapat Ahli Tadi Ya Kemudian Apa Tujuan 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 Manajemen Yang pertama Yaitu Untuk Menentukan Strategi Ya Strategi Supaya Strategi Itu Efektif Dan Efisien Kemudian Tujuan Yang kedua Yaitu Untuk Melakukan Evaluasi Kerja Ya Evaluasi Dan Juga Mengkaji Ulang Evaluasi Ya Kemudian Yang ketiga Tujuannya Yaitu Untuk Mengatur Ya Semua Sektor Dalam Suatu Organisasi Supaya Tercapai Profit Yang Maksimal Ya Karena Semua Tujuan Perusahaan Yaitu Pada Dasarnya Adalah Mencapai Profit Yang Maksimal Ya Kemudian Tujuan Yang keempat Yaitu Untuk Mengevaluasi Dan Meninjau Kembali SWOT Apa SWOT Itu SWOT Adalah Masih Ingat Apa SWOT Analisi SWOT Bu Ya Analisi SWOT Itu Apa Ada Kekuatan Kelemahan Terus O nya Apa Apa Organizing Enggak Si Bu Oh Bukan SWOT Analisi SWOT S Itu Ancaman Bu Ancaman Itu Yang T Ancaman O Itu Apa Opportunity Apa Peluang 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 Jadi Ada Kekuatan Kelemahan Peluang Dan Ancaman Itu adalah Fungsi Tujuan Management Untuk Mengevaluasi Dan juga Meninjau Kembali Analisi SWOT Tadi kita Kenal dengan Analisi SWOT Itu adalah Salah satu Dari Tujuan Management Kemudian Apa Fungsi Management Pada Dasarnya Fungsi Management Menurut Fayol Itu Ada Lima Fungsi Yaitu Ada Merancang Mengorganisir Pemerintah Mengkoordinasi Dan Mengendalikan Tetapi Pada Perkembangannya Dikenal Dengan Empat Fungsi Yaitu Poak Poak Sekarang Kalau Supaya Mempermudah Fungsi Management Itu apa Poak Poak Itu apa Planning Organising Actuating Dan Controlling Controlling Poak Sekarang Dalam Perkembangannya Diringkas Menjadi Empat Fungsi Management Yang Umum Digunakan Dalam Suatu Organisasi Tetapi Pada Hakikatnya Fungsi Management Ini Banyak Sebagai Planning Organising Leading Juga Pemimpinan Directing Kemudian Sebagai Motivating Juga Coordinating Controlling Reporting Staffing Dan Forecasting Atau Memproyeksikan Pada Hakikatnya Tetapi Kita Sekarang Ini Banyak Yang Menggunakan Fungsi Management Itu Empat Yang Pewak Tadi Planning Organising Actuating Dan Controlling Nah Kemudian Apa Unsur Management Nah Unsur Management Itu Terdiri Dari 6M Tadi Sudah Disebutkan Pertama Men Atau Manusia Yang Kedua Material Ini Supaya Kalian Mudah Untuk Menghafal 6M Men Material Atau Barang Kemudian Mesin Kemudian Money Atau Uang Kemudian Metode Atau Metode Dan Market Atau Pasar Nah Apa Fungsi masing-masing Itu Dalam Management Management Atau Manusia Yang Berperan Sebagai Itu tadi Sudah Disputkan Tadi Sama Wahyu Ya Bahwa Manusia Itu Untuk Memimpin Ya Menggerakkan Karyawannya Dan Memberikan Tenaga Dan Juga Pikiran Untuk Kemajuan Dan Kontinuitas Perusahaan Sebagai Leadernya Disini Manusia Ya Yang Menggerakkan Memimpin Di Dalam Suatu Organisasi Kemudian Unsur Yang Kedua Yaitu Material Material Itu Digunakan Dalam Proses Produksi Nah Material Ini Bisa Berupa Bahan Baku Bisa Bisa Bahan Setengah Jadi Ataupun Barang Jadi Nah Untuk Memulai Material Ini kan Dibutuhkan Tenaga Ahli Jadi Antara Material Dengan Men Tenaga Ahli Ini kan Dari Men Ya Dari Manusia Jadi Antara Material Dengan Men Itu Suatu Kesatuan Ya Tidak Bisa Dipisahkan Ya Karena Ada Material Tidak Ada Men Juga Tidak Bisa Berlangsung Proses Produksi Kemudian Yang ketiga Itu Mesin Nah Kalau Mesin Mesin Itu Adalah Digunakan Atau Dibutuhkan Itu Untuk Melakukan Pekerjaan Pekerjaan Yang Sulit Dilakukan Oleh Manusia Ya Maka Diperlukan Mesin Ya Kalau Sekarang Mungkin Banyak Juga Ya Diciptakan Robot Robot Ya Itu Digunakan Untuk Melakukan Pekerjaan Yang Mungkin Mempunyai Risiko Yang Besar Ya Kalau Dikerjakan Oleh Manusia Ya Misalnya Kalau Disini Contohnya Itu Kan Ada Gedung Ya Gedung Yang Sampai Berapa Puluh Lantai Ya Nah Itu Kan Biasanya Gedung Kan Ada Kaca Kacanya Ya Nah Itu Kalau Dikerjakan Oleh Manusia Itu Kan Resikonya Besar Ya Maka Sekarang Banyak Digunakan Mesin Mesin Juga Ya Kemudian Supaya Lebih Efisien Dan Juga Efektif Juga Diciptakan Robot Robot Ya Itu Adalah Salah Satu Fungsi Dari Mesin Ini Nah Kemudian Yang Selanjutnya Adalah Metode Ya Atau Metode Nah Metode Itu Digunakan Untuk Apa Digunakan Sebagai Aturan Atau Cara Cara Yang Bertujuan Untuk Menghindari Terjadinya Pemborosan Ya Atau Inefisiensi Nah Tapi Di Sini Metode Ini Harus Mempertimbangkan Berbagai Hal Yaitu Mempertimbangkan Sasaran Kemudian Mempertimbangkan Fasilitas Yang Ada Mempertimbangkan Waktu Kemudian Mempertimbangkan Uang Atau Modal Yang Ada Ya Dan Juga Kegiatan Bisnisnya Supaya Bisa Berjalan Dengan Efisien Selanjutnya Yaitu Money Atau Uang Uang Ini Diperlukan Yaitu Untuk Sebagai Alat Sebagai Alat Dalam Proses Untuk Mencapai Tujuan Organisasi Ya Disini Money Itu Adalah Sebagai Modal Modal Ini Harus Di Penggunaannya Itu Harus Diperhitungkan Secara Rasional Supaya Apa Supaya Mendatangkan Laba Yang Maksimal Nah Ini Modal Dibagi Jadi Dua Ada Modal Tetap Dan Ada Juga Modal Kerja Modal Tetap Itu Bisa Berupa Tifat Tetap Itu Tanah Gedung Bangunan Mesin Dan Sebagainya Kalau Modal Kerja Itu Kas Maupun Piutan Yang Mudah Segera Berputar Sebagai Uang Kas Kemudian Terakhir Yaitu Market Atau Pasar Yaitu Disini Tempat Bertemunya Penjual Dan Pembeli Disini Untuk Mengadakan Transaksi Setelah Proses Produksi Selesai Barang Jadi Telah Ada Maka Tempat Berikutnya Adalah Market Dimana Tempat Terjadinya Transaksi Antara Pembeli Dan Penjual Nah Itu Adalah Unsur Unsur Management Nah Selanjutnya Adalah Tingkatan Management Nah Ada Tiga Tingkatan Management Yaitu Top Management Atau Management Punca Kemudian Management Menengah Dan Management Pelaksana Atau Pengawasan Nah Disini Dibikin Bahwa Semakin Kebawah Itu adalah Jumlah Dari Keputusan Utama Yang Diambil Itu Semakin Mengerucut Jadi Untuk Jumlah Keputusan Utama Ini Yang Paling Banyak Adalah Di Tingkat Mana Management Manajemen Apa Apa Nah Yang Paling Besar Jumlah Dari Keputusan Utama Yang Diambil Berada Manajemen Puncak Bu Nah Semakin Kebawah Semakin Mengerucut Nah Ini Adalah Tingkatan Management Nah Sekarang Siapa Si Yang Dimaksud Dengan Management Puncak Itu Atau Top Management Ini Disikut Juga Dengan Eksekutif Keksekutif Ini Terdiri Dari Dewan Direksi Bisa Direktur Utama Ataupun CEO Nah Ini Tugasnya Mengembangkan Rencana-rencana Yang luas Untuk Perusahaan Dan Mengambil Keputusan Keputusan Penting Jadi Keputusan Strategis Itu Adalah Berada Pada Manajemen Puncak Atau Top Management Nah Kemudian Yang Kedua Adalah Manajemen Menengah Kementer Management Ini Misalnya Manager Ya Manager Pabrik Ya Atau Manager Divisi Itu Termasuk Management Menengah Nah Tugasnya Apa Ini Bertanggung jawab Untuk Mengembangkan Rencana-rencana Operasionalnya Ya Di Operasional Ya Dan Menerapkan Rencana Yang dibuat Oleh Manager Puncak Jadi Manager Puncak Tadi Menentukan Strateginya Kemudian Untuk Operasionalnya Oleh Manajemen Menengah Atau Medial Manajemen Nah Yang Ketiga Yaitu Manajemen Pelaksana Ya Ini Disebut Juga Dengan Manajemen Penyeria Atau Supervisor Ya Misalnya Supervisor Misalnya Pabrik Ya Melaksanakan Rencana-rencana Yang telah Dibuat Oleh Manager Menengah Nah Itu Adalah Review Kita Tentang Manajemen Secara Keseluruhan Ya Jadi Untuk Minggu depan Kita Lebih fokus Lagi Kepada Fungsi Manajemen Ya Tentu Pouak Tadi Ya Tadi Planning Organising Kemudian Actuating Dan Controlling Ya Silahkan Mulai Dibaca-baca Juga Mungkin Ibu akan Memberikan Tugas Di Akhir Sesi Ya Terkait Dengan Fungsi Manajemen Tadi Pouak Tadi Sampai Sini Ada Yang Mau Ditanyakan Sudah Ada Pertanyaan Insyaallah Kalau Manajemen Ini Sudah Paham Ya Kita Karena Manajemen Tematik Kita Hanya Banyak Diskusi Saja Sebenarnya Ya Diskusi Apa Hal 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 Yang Update Aja Sebenarnya Dari Jurnal Jurnal Itu Bagaimana Penerapan Untuk Manajemen Teori Pemasaran Misalnya Terhadap Kasus Kasusnya Seperti itu Jadi nanti Mungkin Ibu juga Akan Apa Ya Share Share Sebuah Jurnal Nanti Silahkan Kalian Untuk Mereview Membahas Jurnal Tersebut Mungkin Seperti itu Karena Semester 7 Sudah Semester Tinggi Sudah Export Manajemen Yang Semester Semester Bawah Jadi Kalian Sudah Harus Menguasai Untuk Teori-teori Manajemen Dasar Baik Sudah Tidak 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 Kalau tidak Ada Pertanyaan Untuk Sesi Ini Ibu Tutup Kita Ketemu Lagi Di Minggu Depan Silahkan Nanti Dipersiapkan Untuk Tugas Karena Mulai Minggu Depan Sudah Ada Tugas Yang Harus Kalian Kerjakan Pengalaman Dari Semester Semester Kemarin Yang Pertama Ibu Ingatkan Lagi Untuk Absensi Silahkan Kalian Sudah Tahu Jangan Sampai Lebih Dari 4 Absensi Absen Biasanya Kemarin Sudah Tahu Tetapi Tetap Juga Ada Lebih Dari Itu Nanti Kalau UTS Baru Bingung Menghubung Ibu Gimana Absen Saya Tidak Cukup Kalian Sudah Tahu Konsekuensinya Jadi Mulai Sekarang Silahkan Untuk Menjaga Absensi Terutama Karena Kurang dari 75% Ibu Tidak Bisa Mengikutkan Ujian Itu Sudah Ibu Sampaikan Di Awal Sekarang Jadi Tidak Ada Toleransi Lagi Kemudian Untuk UTS Dan UAS Juga Tidak Ada Ujian Susulan Kecuali Dengan Alasan Sangat Urgen Misalnya Untuk Sakit Yang Memang Tidak Bisa Mengikuti Baru Ibu Berikan Toleransi Tetapi Untuk Hal-hal Lain Tidak Ada Toleransi Kalau Memang Tidak Ikut Sudah Nilainya 0 Jadi Ibu Itu Sudah Sampaikan Dari Awal Kemudian Untuk Tugas Tugas Itu Untuk Di RPS Sudah Ada Poin Poin Pertemuan Ketiga Misalnya Ada Poin Berapa Persen Nah Disitu Silahkan Kalian Lihat Kalau Kalian Tidak Mengerjakan Tugasnya Kalian Kehilangan Poin Itu Jadi Itu Resiko Resiko Konsumensinya Kalau Tidak Mengumpulkan Tugas Jadi Ibu Harapkan Tugas Ini Sangat Membantu Jadi Setiap Pertemuan Ada Poin Poin Ya Jadi Itu Silahkan Itu Sangat Membantu Untuk Nilai Tidak Sulit Untuk Mendapatkan Nilai A Tetapi Kalau Kalian Satu Misalnya UTS Ataupun UAS Salah Satu Tidak Ikut Tidak Akan Mendapatkan Nilai A Oke Itu Jadi Saya harapkan Jangan Sampai Ada yang Absensi Apalagi Kita kan Masih Online Sebenarnya Masih Sangat Memungkinkan Untuk Absen Tapi Ini Memberikan Toleransi 20 Menit Absensi Di atas 20 Menit Tidak Bisa Absen Tidak 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 Masuk Di Screenshot kan ya tadi masuk-masuk kisi kulitam berapa itu kan bisa lihat kalau lebih dari 20 menit tapi kalau jaringan bu dari lebih 20 menit bu maksudnya 22 ya enggak ada jaringan bu dari pagi bu iya bu masuk-masuk aja aku di panjang bu ini untuk masalah jaringan itu ibu toleransi untuk pertemuan pertama saja lah ya jadi nanti jangan sampai kedua ketiga dan seterusnya masalah jaringan gimana itu ya nantilah ibu pikirkan lah ya nanti tapi yang pertama ini bu toleransi-toleransi ya nanti dia akan aja namanya ya oke ada yang lain lagi tidak ada bu oke kalau tidak ada ibu tutup ya untuk sesi ini terima kasih untuk perhatiannya sampai ketemu lagi minggu depan ibu tutup dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh